Saat ini tim masih bekerja, di sini juga kita siapkan tim DVI ini ada post morten dan tim morten. Pihak keluarga juga sedang menyampaikan data-data, korban yang diduga sudah dikirim ke Rumah Sakit Sukamto, Pengkara. Kemudian dari tim DVI, ada tiga metode yang digunakan. Yang pertama penelitian dengan menggunakan DNA, ini butuh laboratorium DNA. Dari Lavor Pori sudah mengirim sampel DNA dari pihak keluarga 10, dan ini masih diproses oleh tim DVI Pori. Kemudian kita juga menggunakan metode ondologi, yaitu mengidentifikasi melalui VG. Nah yang ketiga, kita melakukan identifikasi dengan menggunakan sidik jari, makanya Pak Kapu Sinapis ada di sini. Rekan-rekan, dari hasil kerja tim DVI sampai dengan hari ini, sudah berhasil teridentifikasi dua. Ya dua jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi dari hasil sidik jari. Ya dari jenazah-jenazah yang sudah dikirim di sini, nanti secara teknis dari Pak Kapu Sinapis akan menyampaikan. Yang sudah diidentifikasi, yang sudah diperiksa melalui tim DVI, untuk sidik jari berhasil ditemukan enam sidik jari. Dari enam sidik jari diproses oleh tim dari Inapis dan dari tim DVI dari Rumah Sakit Bayangkara. Dua, dua teridentifikasi. Saya mohon doa dari rekan-rekan, tim kami sesuai dengan perintah Bapak Kapu Sinapis untuk bekerja secara maksimal. Tapi tetap unsur kehati-hatian, ketelitian, dan proses melalui laboratoris, ini harus betul-betul menjadi standar utama tim DVI untuk mengidentifikasi para korban. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.